Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun Oke, jadi seperti di judo video kali ini, gue akan ngebahas tentang Tangka rilis Kaifuku Jujutsi Season 2 atau Raid of Healer Kalau gak salah ya kan, dalam bahasa Inggris Nah, jadi anime Kaifuku Jujutsi ini adalah anime pas bulan Bukan bulan sih, ya awal tahun kemarin, kalau gak salah awal tahun 2021 Kalau gak salah ya kan, nah anime ini tuh menjadi tren karena apa ya? Karena ada adegan ecinya, yang dimana MC-nya ya itu sih ke Keharu atau siapa sih? Gue lupa, pokoknya MC-nya ini mempunyai beberapa selir gitu anjir Kalau kalian yang udah nonton, kalian pasti udah tau lah gitu ya kan Nah, namun sayangnya setelah Season 1 berakhir, tidak ada komprimasi apapun terkait Season 2 Nah, di video kali ini gue akan ngebahas tentang Season 2-nya Dan sebelum kita lanjut ke video utamanya, gue mau ngingetin buat kalian yang punya rumor anime dan berita anime Kalian bolehlah tuh DM di IG gue ya kan, dan bantu follow juga Dan kalau misalkan nanti menarik rumornya, gue akan bahas di next kontennya Nah, kalau udah langsung aja ya, kita ke pembahasan animenya Nah, jadi pas gue cari tau ya kan, ternyata Di Season 1 tuh sebenarnya gak semuanya full erotis gitu Maksudnya tuh adegan ecinya, di like novelnya tuh tidak se-erotis di animenya Ya, semoga aja kalian ngerti lah gitu ya kan Dalam bahasa gampangnya, misalkan nih kan kalau misalkan kita nonton di episode pertama hingga episode 12 Rata-rata kan ada ecinya Tapi, kalau misalkan kita lihat di like novel atau di material sumbernya Ini tuh minim, bukan minim sih, tapi lebih ke apa ya Maksudnya tuh gak sebanyak di animenya gitu Dan fakta ini pun dikomprimasi oleh autor like novelnya yang dimana dia men-tweet Kalau misalkan, dan kalian bisa lihat juga disini gue screenshot ya kan Nah, disini gue akan baca Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, si autornya ini bilang Kalau misalkan tim produksi telah menciptakan animasi yang luar biasa Tapi, saya hanya punya dua hal untuk dikomentari Dalam LS Living, tidak ada adegan erotis yang cukup untuk menutupi 12 episode dalam seks ya kan Yang artinya, di 12 episode tuh, kalau di link novel tuh gak pull sex gitu Atau gak pull erotis ya kan Ya, disini kita lanjut lagi Dan sebagai akibatnya, memberiku konten tambahan yang tidak ada di novel Ada banyak trisome dan erotisme menjadi monoton Jika season kedua tercapai, saya sangat ingin menulis situasinya yang benar-benar menarik Contohnya seperti karakter Dan mengekspresikan erotisme seperti itu ke dalam adaptasi anime Ya, itu adalah tulisan ataupun tweet dari si autornya Yang artinya, kalau misalkan nanti bakalan ada season kedua Si autornya ini akan fokus ke erotisme gitu Yang artinya akan fokus ke adegan icinya gitu ya kan Dan sebenarnya, Rui Tsukiyo sebelumnya juga telah membeberkan Rencananya jika Kaifuku Jujutsi season kedua dapat diproduksi Dan itu mempunyai kemungkinan yang sangat besar Nah, terakhir juga serial ini tuh ditampilkan perdana di Jepang selama musim 2021 Januari sampai Maret Dan memiliki total 12 episode Nah, menurut gue ya anime ini tuh Ya, kalau misalkan season kedua Seperti yang tadi sutradaranya bilang Kalau misalkan bisa aja dibuat season kedua Nah, kalau misalkan nanti season kedua dibuat Menurut gue di tahun 2022 Kalau misalkan ada komprimasi ya kan Atau enggak di tahun 2023 Nah, balik lagi anime Echi tuh sekarang lagi naik-naiknya gitu Karena sekarang ada Sumatsune Hiram gitu Terus ada Mihiro Kocan ya kan Mihiro Kocan juga ada-ada Ganeci-nya gitu Bahkan kalau kalian lihat di IG banyak sekali story-story tentang si Mihiro Kocan ya kan Yang opai, eh bukan opai sih paha ya kan Lebih ke paha lagi tuh anjir Nah, mungkin segitu aja video dari gue Tentang pembahasan anime kayak Puku Jujutsi season kedua Nah, buat kalian juga yang suka anime dan ingin bahas anime Kalian bisa lah tuh join di grup WA gue ya kan Nanti gue sediakan link-nya di deskripsi Terima kasih telah menonton!